Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Bekalangan. Kita beralih ke informasi lain. Saudara puluhan calon pekerja migran asal Kabupaten Brabus menjadi korban penipuan yang diduga dilakukan oleh perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia atau P3MI. Perusahaan tersebut diduga bodong atau tidak berinsin. Nasnya para calon pekerja itu sudah rela menyetorkan sejumlah uang untuk administrasi keberlangkatan hingga puluhan juta rupiah. Sedikitnya 10 orang calon pekerja migran mendatangi Kompas Bekalangan untuk melaporkan dugaan penipuan yang menimpa dirinya selasa siang. Mereka geram karena harapan bisa bekerja di luar negeri dengan upah besar yang dinanti-nanti tidak ada kepastian. Kejangkalan dan kecurigaan dirasakan para korban setelah berbulan-bulan menunggu perusahaan penyalur pekerja migran Indonesia atau P3MI tak kunjung memberangkatkan dirinya. Padahal sudah menyetorkan sejumlah uang untuk mengurus medical check-up dan paspor. Sementara itu sponsor sekaligus perantara P3MI Fatmawati mengaku merasa tertipu oleh pemilik perusahaan setelah dirinya mengetahui tidak adanya legalitas atau perizinan perusahaan. Saat dimintai kepastian teknis dan prosedur pemerangkatan, para pekerja migran yang sudah menyetorkan uang milik perusahaan terkesan mengelak. Dari April sampai sekarang belum ada yang berangkat sama sekali. Infonya sampai tiga kali. Yang pertama itu PT Karya Maula Sejahtera, yang kedua PT Maula Mindpower Subwaying, yang ketiga PT MED Maula External Prosperity. Kasat Reskrim Polres Brobas AKB Harihandoko membenarkan telah menerima laporan terkait dugaan penibuan atau penggelapan terhadap sejumlah tenaga migran. Sampai dengan saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Untuk selanjutnya kami akan melakukan penyelidikan apakah terbukti benar atau tidaknya dugaan kaitannya tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut. Diketahui pemilik P3MI sempat mengganti nama perusahaan hingga tiga kali. Pertama bernama PT Karya Maulana Sejahtera atau KMS berganti Maulana Mindpower Supplying atau MMS dan terakhir berganti nama Maulana Eternal Prosperity atau EMP. Perekrutan tenaga migran telah dilakukan sejak 6 bulan terakhir dan berhasil menabung sekitar 180 calon tenaga migran. Yuli Herdianto, Kompas TV, Brebes.